Hai kawan-kawan hari ini saya dan istri berada di mora TW setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari puruk cahu menuju mora TW karena memang hasil dari pemeriksaan istri kemarin istri memiliki kolesterol yang sangat tinggi nah disini tiap malam istri suka minta di apa namanya di pijetin bagian punggung bagian belakang ini bahkan kita harus tekan menggunakan kayu itu sudah nggak merasa lagi kalau orang bilang itu apa ini ya daging bagian belakang ini tebal seperti itu atau kapalan jadi diputuskan karena ada informasi juga dari orangtua itu mencoba untuk pijat sarap Hai kenapa demikian karena jika merasa pegal di bagian punggung itu istri akan merasakan sesak karena memang istri saya itu mempunyai asma kawan-kawan sehingga nggak ada salahnya kita mencoba untuk melakukan pijat sarap di mora TW ini jadi sore hari kami sudah sampai di mora TW itu udah melakukan pemijatan yang pertama dan saya tidak membuat video untuk pijat tapi yang pasti orangtua saya beliau sebelumnya itu mengalami semacam sarap terjepit atau apalah istilahnya seperti itu yang pasti beliau tidak mempunyai tekanan darah tinggi kolesterol mungkin ada pada saat orangtua ini menuju pasar tiba-tiba ada serangan disitu serangan separuh badan itu tidak bisa digerakkan atau stroke itu dibawa ke rumah sakit ternyata om saya bilang saya coba pijat dan kami tidak tahu nah ini om ini adalah suami dari adik orangtua saya yang ada di mora TW beliau coba waktu datang rumah sakit beliau seluruh sudah pijat 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 dua hari beliau sudah bisa jalan kawan-kawan informasi kemarin juga bahkan ada orang yang cacat itu perempuan cacat si SMA tangannya nggak bisa lurus itu beliau pijat Hai saat itu juga itu bisa lurus Nah saya juga menanyakan dari mana sih Om kok punya kok bisa cara mijat itu nggak tahu katanya memang Hai secara apa ya alami saja mungkin turunan memang beliau ada turunan dari orangtua dulu yang bisa menyembuhkan orang-orang yang mempunyai masalah seperti itu nah siang ini ini adalah yang kali kedua istri saya dipijat Hai dan yang terakhir beliau menyampaikan paling tidak tuh dua atau tiga kali untuk membuka apa namanya membetulkan syarab yang ada tapi memang sangat sakit kawan-kawan sangat sakit saya kemarin juga coba mengecek memang saya juga memiliki kolesterol tapi tidak parah seperti itu cuman ada bagian tulang ekor dan punggung karena saya memang sering merasa nyeri jika duduk lama ataupun berdiri lama jadi ya nggak ada salahnya kita mencoba dan ternyata kawan-kawan itu justru di hari Sabtu dan Minggu itu sangat banyak orang-orang yang berdatangan ke rumah beliau dan saya sebagai keponakan sendiri pun tidak mengetahui hal itu jadi kemarin setelah orang tua ini menyarankan ya kita coba karena melihat kondisi istri yang tiap malam seperti itu sesak napas akan muncul dan dia minta tidak digosokin minyak maupun apa baik risker ataupun semacam balsam itu yang menurut saya sudah di luar batas penggunaannya jadi ya udah nggak ada salahnya kita cobalah kita coba ternyata pada saat pijat pertama itu memang sangat kesakitan untuk membuka sarap-sarap ya apa ya yang menjepit dari sila sarap-sarap yang memang nggak normal sehingga kolesterol tidak terjadi penumpukan di bagian belakang itu juga yang membuat alasan istri saya tidak berani menggunakan motor karena kadang-kadang menurut istri ini di tangan ini kesemutan yang memang sangat berlebihan jadi yang anehnya istri saya ini bukan orang yang mengkonsumsi daging merah atau daging apa namanya hewan berkaki empat itu jadi tidak menutup kemungkinan ya walaupun kita tidak mengkonsumsi daging kita mempunyai kolesterol yang tinggi mungkin itu keturunan karena mertua saya dulu itu mempunyai tekanan darah yang tinggi dan kolesterol yang sangat tinggi juga mungkin ini juga berpengaruh terhadap istri sehingga kita upayakan hari ini mencoba pijat pijat sarap seperti itu jadi bagaimana hasilnya nanti kita akan lihat kawan-kawan semoga apa yang kita melakukan hari ini itu mempunyai apa namanya dampak yang bagus juga hasil yang bagus juga dan juga dapat memberikan informasi buat kamu kamu buat kalian semua yang memang ingin mencoba untuk apa namanya pengobatan secara tradisional pijat ya kawan-kawannya itu kalian bisa hubungi saya lewat Facebook saya mungkin disitu lewat inbox kalian bisa lihat nanti dibawah ini kita akan coba membantu menjawab apapun yang kawan-kawan perlukan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe like share dan komen kawan-kawan karena dengan dukungan kalian akan membuat saya terus semangat untuk membuat video-video menarik selanjutnya selanjutnya selamat menikmati 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 kita sampai di Dermaga hahaha Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati